Raden Agus Harimurti Yudhoyono yang ngemis-ngemis kepingin jadi Jawa Pres itu udah gitu Nasdemnya sok jual mahal pula tasian ya tasian banget si Mas Agus ini salam damai untuk Indonesia berjumpa lagi bersama saya Papa Dimas informasi info kali ini datangnya dari AHY Raden Agus Harimurti Yudhoyono yang ngemis-ngemis kepingin jadi Jawa Pres itu udah gitu Nasdemnya sok jual mahal pula tasian ya jadi pada hari Rabu yang lalu tanggal 26 Oktober ini AHY ini ceritanya itu nelpon ke Pak Suryapalo ke Om Brewok ini nelpon kepingin ngajak ketemuan kemudian makan siang bareng katanya sih untuk silaturahmi katanya lama udah gak ketemu kepingin silaturahmi tapi kan gak mungkin silaturahmi cuma makan siang aja pasti ada yang di obrolin jadi rugi dong kalau misalkan ketemu gak ngomong ngobrolin apa-apa nah dalam obrolan itu si AHY ini kemudian menyatakan saya siap untuk menjadi cawopresnya Anies Baswedan di 2024 tapi yang kenapa kok saya selalu ketawa kalau membahas AHY ini jawaban dari Om Brewok dari Pak Suryapalo ini sangat normatif dia mengatakan bahwa ya saya ini sebagai orang tua pastinya apa yang terbaik pasti saya dukung tapi dia gak pernah mengatakan iya kamu jadi cawopresnya Anies enggak dia hanya berkata secara normatif bahwa apa yang terbaik apa yang baik-baik pasti didukung seperti itu nah ini kan menandakan bahwa sebetulnya Om Brewok ini gak terlalu mau dengan AHY sudah berulang kali berjumpa ngomongin masalah cawopres tapi sampai detik ini belum ada sama sekali deal politik antara Nasdem dan Demokrat antara Suryapalo dengan AHY sama-sama ketua partai tapi ini terus dijajaki terus apalagi si Herzaki Mahendra ini ketua pemenangan pemilu partai Demokrat Herzaki Mahendra ini mengatakan bahwa ini akan terus diikhtiarkan diikhtiarkan terus ini dalam bentuk ini sebuah bentuk usaha dari partai Demokrat untuk menjadikan AHY sebagai cawopres karena menurut partai Demokrat ini AHY ini sudah dipilih melalui Rakernas Rakernas kemudian menunjuk AHY ini sebagai capres atau minimal cawopres nah maka dari itu ngotot ngemis-ngemis kepada partai Nasdem supaya disandingkan dengan Anies Baswedan lalu ada lagi politisi senior dari partai Demokrat si Syarif Hasan ini mengatakan kepada membuat konferensi pers mengatakan bahwa AHY ini memang harus dijadikan cawopres karena partai kami ini adalah partai papan atas papan atas apanya iya dulu pada waktu pemilu tahun 2004 dan tahun 2009 pada waktu itu memang papan atas perolehan suaranya banyak sekali tapi kita tahu sendirilah ya bagaimana mereka menggelembungkan suara bahkan data DPT ini dimanipulasi dan sebagainya akhirnya menjadikan mereka partai pemenang pemilu menjadikan partai papan atas tapi sekarang coba lihat di 2014 2019 kemarin suaranya demokrat ini hanya 7% bahkan kalah dari PKS yang 8% demokrat Nasdem 9% ya sama sebetulnya papan atasnya dimana kadang memang kader partai demokrat ini kebanyakan halu kayaknya ya mungkin ketularan Andi Arief kemudian pernyataan-pernyataan dari demokrat ini dikonter oleh wakil ketua DPP Nasdem Ahmad Ali dia mengatakan gak bisa koalisi ini terbentuk kalau misalkan harus ada syarat kadernya ini harus dijadikan cawapres seperti demokrat yang ngotot Ahye yang menjadi cawapresnya Anies kemudian PKS juga ngotot Ahmad Heriawan yang akan diajukan sebagai cawapresnya Anies nah karena apa karena menurut Ahmad Ali ini koalisi ini bukan hanya menyatukan partai-partai yang suaranya kurang banyak ini untuk menjadikan mereka punya cukup suara untuk memenuhi presidencial threshold atau ambang batas pencapresan bukan hanya itu tapi koalisi ini dibentuk untuk menyamakan visi satu frekuensi kemudian berbagai aspek apapun ini harus disamakan bukan hanya semata-mata suara bukan hanya semata-mata presidencial threshold jadi si Ahmad Ali ini mengatakan bahwa kalau misalkan dua partai koalisi ini ngotot kadernya ingin dicawapreskan kemungkinan koalisi ini tidak akan terbentuk terus gimana dong gimana kabarnya Anies lagi pula Ahmad Ali ini mengatakan Anies ini memilih cawapresnya kan memang sudah diberikan hak oleh Surya Palo untuk menentukan cawapresnya sendiri tapi Anies ini meminta cawapres itu syaratnya salah satunya adalah memiliki efek elektoral artinya apa artinya kalau misalkan Anies ini mendukung mengambil salah satu cawapres cawapresnya ini harus bisa menaikkan suara mereka harus katakanlah nanti untuk awal mungkin survei di dalam survei-survei lembaga survei nasional ini harus nilainya harus tinggi nah sekarang dengan AHY atau amateriawan kira-kira dari dua ini siapa yang punya efek elektoral saya rasa sih kalau saya rasa sih belum ada apalah AHY ini dalam beberapa kali survei ini memang suaranya selalu ada di bawah bahkan ya hampir setara dengan Puan Maharani kalau amateriawan memang selama ini belum pernah masuk ke bursa cawapres atau cawapres di lembaga survei jadi dua calon ini ini memang kalau menurut saya tidak sama sekali memiliki efek elektoral yang diharapkan oleh Anies Baswedan terus gimana sekarang kalau misalkan Anies ini ingin mencari cawapres yang punya efek elektoral kalau di berbagai lembaga survei ini ada nama Andika Perkasa masalahnya Andika Perkasa ini non-partai nah kalau misalkan mengusung non-partai apakah dua calon koalisi ini PKJ Demokrat mau mengusung mereka ini kita yang belum tahu ya seperti yang saya bahas di video saya sebelumnya bahwa koalisi ini memang agaknya susah sekali untuk dibentuk begitu loh meskipun kabarnya kabarnya koalisi ini akan dideklarasikan bulan depan bulan November tapi kita masih belum tahu karena semuanya masih serba abu-abu masih belum belum bisa diprediksi kapan dan bagaimana karena ya sampai detik ini belum ada deal antara ketiga partai ini dan beberapa hari yang lalu ini juga terjadi rapat kecil katanya pertemuan kecil antara Nasdem kemudian BKS Demokrat dan juga Anies Baswedan dan AHY juga datang ke sana kabarnya desas-desusnya ini sudah deal AHY yang akan dijadikan cawapresnya Anies karena Anies ini menurut Benny Kahman ya Benny Kahman ini mengatakan bahwa sudah deal ini tinggal menunggu deklarasi tinggal menuju tinggal menunggu koalisi dibentuk karena apa karena katanya Anies ini kalau misalkan memilih Ahmad Heriawan dari PKS takutnya akan timbul stigma bahwa Anies ini terlalu kanan katanya ya pada akhirnya kan kita juga menebak-nebak beneran gak begitu loh apakah maaf ada terganggu sedikit ada menwa lagi latihan kita juga menunggu apakah benar AHY yang akan digandeng oleh Anies apakah dia sudah memenuhi syarat memiliki efek elektoral yang diharapkan oleh Anies kita juga belum tahu karena memang kalau menurut saya efek elektoral itu kan juga dilihat dari rekam jejak sementara kalau misalkan Ahmad Heriawan dia adalah mantan gubernur Jawa Barat dia pernah minimal pernah menjabat sebagai gubernur pernah punya pengalaman di pemerintahan sementara AHI sama sekali belum di TNI dia berpangkat mayor kemudian mengundurkan diri di gubernur pilgup DKI juga gagal dan sekarang ngotot kepingin jadi cawapresnya Anies jadi ini kalau menurut saya kemungkinan kemungkinan ini menurut saya bisa bener bisa enggak koalisi ini bakal gagal terbentuk kecuali ada beberapa satu dan lain hal yang mungkin bisa menyatukan mereka entah itu dari segi logistik atau apapun itu ini semua masih bisa terjadi nah jadi kita tinggal tunggu saja katanya mereka kan akan mendeklarasikan bulan depan bulan November entah ini deklarasi koalisi yang katanya mereka bilang koalisi perubahan entah apa yang dirubah apakah suara mereka yang akan dirubah atau namanya koalisi perubahan entah mereka mau koalisi deklarasi untuk koalisi saja atau sekalian deklarasi koalisi dan deklarasi capres capres kita juga belum tahu bahkan dari internal paket partai demokrat nasdem dan juga PKS ini juga masih belum tahu yang jelas mereka akan deklarasi bulan depan gitu aja isinya apa masih belum tahu jadi menarik untuk kita tunggu menarik untuk kita simak apakah deklarasi ini bulan depan akan benar-benar terjadi ya kita tunggu saja atau bahkan deklarasi ini gak akan pernah terjadi karena kemungkinan Anies Baswedan akan berompi oranya karena terseret kasus korupsi formula E bisa jadi kita belum tahu jadi sangat menarik untuk kita nantikan di bulan depan setuju ya secara saya itu terima kasih sudah menyimak jangan lupa like komen dan subscribe sampai jumpa di video-video berikutnya salam damai untuk Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati